Bagi bagi api arkeger Sobat ambiar berikutnya kita akan hadirkan bintang tamu ini pasangan suatu istri 14 tahun berumah tangga tidak pernah ada gosip miring sama siapa Bener Emang bener Gak ada artikel-artikel yang jehong-jehong itu Ada Soalnya suaminya itu lurus banget Kata siapa Ini makanya kita cari tahu apa rahasia rumah tangga mereka 14 tahun tanpa gosip miring sama sekali Berita-berita detik itu Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Coki Sitohang dan juga Melisa Aryani Selamat pagi 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 Kurasa Terima kasih sudah diundang Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi sama-sama terima kasih singkat 14 tahun rumah tangga seperti apa indah-indah pada waktunya waw mulai religius kaya-kaya menyenangkan ya karena kan membangun rumah tangga itu salah satu misi kita ada di bumi juga kan kami lagi dalam mission accomplished to be lah ya kan misi di dunia bangun lah ya dia manusia tak punya misi bangun rumah tangga bangun mohon maaf mohon maaf ini misinya rumah tangga kalau kami berdua ular tangga ini dia rumah tangga Coki Sitoang dan juga Melisa Aryani 14 tahun Giger 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 so tambiar nama presenter kondang Coki Sitoang menikah pada tahun 2010 lalu dengan wanita pilihannya Melisa Aryani jauh dari isu miring pasangan ini malah jadi panutan para warganet karena keharmonisan dan tingkah lucu mereka di media sosial nih kita lihat deh yang atas deh sekarang ya ampun tetap aja ya lihat mereka tuh gemes banget jadi penasaran deh seperti apa sih perjalanan cinta dua sejoli ini susah kita tanyain langsung hanya di pagi-pagi ambian Giger sejoli Sitoang dan juga Melisa Aryani makasih kehidupan kalian tuh berumah tangga tuh sebenernya sama seperti di media sosial gitu gak sih seru bikin konten segala macem iseng satu sama lain emang begitu gak sih aslinya dihidi yang iseng nih kalau bukan ngikutin aja lumayan ya harus samalah apa yang ditampilin harus sama jadi sama ya bukan karena penciptaan penglihat ini kita seru loh enggak ya bukan hanya penciptaan di tahun politik ya mentang-mentang baru selesai kita semua jadi memang buat kami sih yang paling penting adalah berbagi jadi kalau ada yang inspiratif ada yang baik kita bagi yang buruk jangan ditunjukin berbagi kebahagiaan iya karena kebahagiaan itu penular ya iya tapi Coki sama Melisa ketemu dimana sih sebenernya dulu jadi dulu tuh kami punya persekutuan doa jadi kalau Kristen tuh punya komunitas anak-anak muda youth ministry terus ketemunya disitu aku lagi pelayanan Coki dateng diundang acara Natal dan kenalan temenan gitu kan ya udah akhirnya PDKT jadian kalau dari bahasanya kan jelas ya gue diundang berarti kan gue yang dikenal kan iya iya wow oke ya Allah suami anda memang ada congkak-congkaknya loh si Tohangnya esnya sombong oh es congklak congklak beda congklak tapi ketika akhirnya kamu PDKT dengan seorang Coki si Tohang semua orang yang PDKT yang PDKT Coki semua orang sudah mengenal Coki si Tohang belum belum waktu itu belum waktu itu belum waktu itu belum Kami kan pacaran 4 setengah tahun, kalau ditambah dengan pernikahan kami udah kenal sekitar 18 tahun. Pacaran yang 4 setengah tahun soalnya. Kami kenal dia 2005 akhir. Saat itu masih pekerjaannya sebagai? Waktu itu transisi dari jadi wartawan ke jadi presenter lepas seperti sekarang. Jadi waktu itu bener-bener baru berjuang dari nol dan Caca yang dampingin dari membangun karir di dunia. Melisa ngeliat perjuangan seorang Coki Sitohang ini juga berkat campur tangan kamu juga untuk memberikan bantuan sebagai support system. Kamu melihatnya perjuangan Coki Sitohang sampai di titik seperti sekarang itu seperti apa sih? Kamu dibilang orang yang suka kasih bantuan sosial kamu. Bangga dong pastinya bersyukur, bangga. Karena tau banget dari nol bener-bener dia casting suka nemenin. Terus apa namanya tau program-program apa yang dia bawain pada akhirnya naik-naik sampai akhirnya dikenal nasional. Itu tuh bener-bener ngikutin perjalanan. Ini tuh suami istri pintar ya. Jadi suaminya pintar istrinya pun pintar. Jadi saling mendukung ke nyambung gitu. Emang siapa pintang tamu kita disini suami istri yang gak pintar emang ada? Emang ada. Harus gue spill. Tapi pada akhirnya Melisa ketika akhirnya Coki Sitohang dengan nama besarnya seperti sekarang. Apakah ada perasaan misalnya ketakutan. Ya. What if apabila dia tergoda dengan partnernya atau teman kerjanya di dunia hiburan. Seperti yang kita ketahui. Apalagi kan dipanggung hiburan ya. Iya. Kalau khawatir wajar ya namanya manusia kan kita punya perasaan. Tapi kan kita dikasih tau bahwa Tuhan tuh bilang kan kita gak boleh khawatir. Berlebihan. Ya. Jadi kita how to manage, how to control it ya. Ya kita percaya aja. Bahwa pasangan kita layak dipercaya. Tuhan yang jagain, kita doain, kita support. Udah that's it. Karena selebihnya kita gak bisa kontrol. Karena mau kerja lingkungan apapun jangankan entertainment industry ya. Ya betul. Semua juga penuh dengan godaan ya kan kak. Aduh pinter banget. I like it. Ini milihnya pas banget. Pas. Ini biasanya suami suka lupa tanggal pernikahan. Coki masih ingat tanggal pernikahan tanggal berapa? 18 Juni 2010. Ada di Pronter? Hah? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Berarti masih ingat ya 18. Benar. Benar. Tapi kita mau nanya satu hal. Kenapa ini terjadi di pernikahan kalian? Wah. Apa? 14 tahun menikah. Pas Yoki si Tuhan dan istri sempat menikah lagi karena adat dan budaya. Menikah lagi itu maksudnya gimana? Menikah lagi maksudnya? Menikah lagi secara adat. Ya. Karena sebenarnya waktu kami nikah 2010, belum sempat diadatin. Orang Batak itu kan? Agama aja kayak gitu maksudnya? Agama dan negara. Agama dan negara kan? Sah kan? Tetapi secara adat orang Batak yang biasanya punya nilai khusus. Panjang rangkaian. Di depan di matanya suku Batak kami belum sah dalam tanda petik. Ini yang tertunda sebenarnya. 14 tahun. Karena aku tuh bukan orang Batak aslinya. Palembang Sunda. Jadi kalau kawin sama orang Batak. Bodas. Itu biasanya harus diadatin. Bodas. Tau dia bahasa Sunda tau. Oke jadi ada adat Bataknya Mangupa. Yang gitu-gitu Banggulosi segala macem. Banggulosi. Karena Rian juga Batak. Ya itu rangkaiannya memang panjang dan wajib dilakukan. Kalau misalnya belum dilakukan. Itu satu kehormatan sebenarnya. Dan justru di pernikahan kami 14 tahun itu. Istri saya yang nungguin tuh. Caca nungguin kapan saatnya nih. Diresmikan secara adat. Ya. Emang karena waktunya belum sempat. Waktu itu ya tertunda 14 tahun. Lama juga. Ya Caca juga sekarang udah gak tergabung dalam grup trio macan ya. Udah. Udah. Beda. Beda. Caca yang lain. Beda. Orang. Ini bukan trio macan. Ini trio walang sangit. Mas Coki tau loh mas Coki. Tau loh. Tau loh. Tapi respon keluarga sama teman-teman gimana? Sampai akhirnya 14 tahun ke jeda untuk melaksanakan adat. Menikah kembali. Respon mereka seperti apa? Kami dihujat. Dihujat. Enggak. 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 Aman-aman. Mereka sedumanya gimana? Mereka justru harusnya support dong ya. Mereka itu. Justru mereka yang dorong nih keluarga sama teman-teman. Ayo dong kemudian diadatin. Jadi tunggu-tungguin banget memang. Terus akhirnya waktu terbaiknya adalah pas pandemi kan. Iya. Waktu dibatas-batasin jumlah orang. Nah itulah waktunya Tuhan. Buat-buat kami ya. Lumayan gak mesti. Gak mesti undang orang. Banyak. Catering gak begitu banyak. Memang boleh waktu lagi pandemi Coki? Boleh ada aturannya waktu itu. Yang tahun kedua pandemi. Oh tahun kedua. Oh tahun kedua. Udah mulai boleh tapi dibatasin tamu. Ya batasin tamu ya. Tapi itu blessing in disguise. Jadi kayak seneng bisa terlaksana tanpa ngundang banyak-banyak ribuan. Betul. Ya lebih intimate. Lebih intimate ya. Oke. Buat Coki dan juga. Buat Melissa kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini. Ini gak jauh berbeda dengan adat-isi adat. Ini dengan kepercayaan dengan agama. Kita mau kasih lihat. Silahkan kalian boleh tanggapi. Paling toleransi. Pasangan Coki, Sitohang, dan istri tetap sambut hangat bulan suci Ramadhan. Karena keluarga kami juga banyak yang beragama Islam. Keluarga kami ini banyak yang muslim, merayakan lebaran, berpuasa. Di keluarga saya aja banyak. Karena saya lahir dari percampuran keluarga suku Batak dan suku Sunda. Saya pribadi nih. Nenek saya dari pihak mama itu orang Sunda. Jadi sudah pasti keluarganya mayoritas muslim. Dari kecil kami dibiasakan memandang perbedaan itu indah dan kami rawat. Dan memang indah. Memang indah. Ya. Memang indah. Banyak yang belum menyadarinya. Begitu saya menikah dengan Caca, kami dapat keluarga baru. Keluarga yang juga latar belakangnya banyak berbeda. Jadi berita tadi bener. Saling jaga toleransi. Kamilah miniatur NKRI itu. Oh. Bagus sekali. Bagus sekali ya. Miniatur NKRI. Tapi kalau lebaran gitu berarti kalian main ke rumah saudara. Silaturahmi. Selalu. Selalu seperti itu ya. Dan kalau lebaran nanti kami selalu kumpul dengan keluarga mudik. Tapi memang indah sekali loh perbedaan di dalam keluarga ya. Karena itu sama seperti aku juga. Papa semuanya muslim. Ya ketika lagi lebaran atau lagi natal. Ketika kita berkumpul. Aduh itu indah sekali. Betul. Ketika natal juga itu perayakan bareng. Betul. Dan kita harus ceritain. Kita harus potret. Itu yang kami bagi di media sosial itu yang model-model seperti ini. Betul. Jangan yang negatif yang hype kita umbar. Ya. Karena tidak menginspirasi orang kan. Betul. Indahnya perbedaan. Satu sama lain bisa mengalami. Betul sekali. Tapi kalau kalian berdua melihat hype-nya bulan puasanya itu di mata kalian masing-masing seperti apa sih? Hypenya apakah ikutan berburu tajil juga atau segala macem. Iya juga sih memang. Itu momen yang apa puasa itu momen yang seru ya. Momen paling seru. Karena memang aku keluarga ku juga merayakan kan. Jadi udah biasa dengan vibesnya ramadhan gitu. Emang ditunggu-tunggu juga tajil. Ikutan puasa malah tahun lalu ikutan puasa. Karena orang rumah kan ART kan puasa. Jadi lumayan juga buat. Kesehatan. Kelangsingan. Bapak perempuan ya kan. Baratnya intermittent fasting. Kesehatan juga nih saya. Dan kami membuka kesempatan loh. Untuk mengundang kami Bookber ya. Acara-acara. Eh dia minta di UN. Gak apa-apa. Jadi kita bikin Bookber MC-nya Coki Solong gratis. MC-nya gratis. Ya MC-nya gratis. Intinya menerima undangan berbuka. Tapi tanggapan kalian tentang toleransi beragama. Boleh dong sambil kalian juga memberikan anjuran buat Sobat Ambiar yang menyaksikan. Apalagi kalian juga terlahir dari keluarga yang begitu beragam sekali. Apa yang mau disampaikan mengenai toleransi agama. Silahkan Coki Solong. Buat saya pribadi adalah. Karena kita ada di sebuah negara yang bermacam-macam latar belakang. Kita punya perbedaan yang harus kita rawat. Sadari bahwa merawat perbedaan itu adalah tugas utama kita sebagai anak bangsa. Jadi kalau kita gagal memahami perbedaan itu indah. Kita menghormati orang dengan segala kelemahan, kekurangan dan kelebihan dia. Ya berarti kita gagal memandang hidup. Ya. Dan inget loh Tuhan tuh kreatif. Makanya dia ciptain kita berbeda-beda. Ya. That's for me. That's amazing. Ya bagus. I love it. Thank you. Kita juga pasti setuju sekali ya. Bukan lagi. Oke kita mau kasih lihat ini juga ada postingan dari seorang Coki Sitoang beberapa waktu yang lalu. Berhubungan dengan sang istri tercinta. Kita mau tanya apa maksudnya? Waduh. Pertama macarin kamu sekitar 15 tahun yang lalu. Umurmu hampir 23. Sekarang umur multi titik titik. Maaf Mirsa bukan kapasitas saya menerangkin. Gak banyak berubah cuma. Satu makin cantik dan berkarisba. Dua gak tipker lagi alias berisi. Tiga anaknya sudah tiga. Empat lebih bijaksana dan penyabar. Lima stok maafnya lebih banyak. Tipe ker. Ya martabak tipker ya. Ini sekering ya. Emang dulu tipker? Enggak ini bagus juga. Sangat. Kau kalau lihat dia dulu. Ngeri kali. Tapi maksudnya stok maafnya banyak tuh seperti apa? Emang banyak kesalahan yang dilakukan oleh seorang Coki Sitoang? Banyak. Misalnya. Saya kadang gak merespon dia dengan bijaksana. Kalau ngomong bisa kebawah situasi. Perempuan pasti denger gitu ya mas? Belum tentu loh. Perempuan tuh pengen ngomong. Oh perempuan pengen ngomong? Ya kadang-kadang saya gak kasih dia kesempatan ngomong cukup. Iya kan dia denger. Iya. Sama aja ya? Sama. Bagus, bagus. Ini kebanyakan ngomong kalau ya ini. Iya dong karena kita hobi ngomong. Betul. Sama perempuan bela perempuan. Oke baik. Saya bereaksinya beda sama dia. Terlalu cepat bereaksi. Harusnya kan pendengar yang baik dulu kan. Listen to comprehend. Mendengar untuk mengerti kan. Bukan untuk sekadar mau memberi jawab. Banyak dari dia kalau ngomong tuh saya pengen kasih jawaban langsung. Karena kayaknya udah tau jalan pikiran dia. Itu contoh sederhana. Kesabaran setipis tisu ya. Iya. Jadi bukan mendengarkan terlebih dahulu. Tapi meng-counter atau memberikan jawaban gitu ya. Seperti itu penyakit manusia. We tend to listen to answer. Mendengar untuk jawab. Padahal harusnya kita dengar untuk mengerti. Bukan untuk memahami. Iya. Itu yang sederhana lah. Kalau yang lain kan dari urusan menata rumah tangga. Bagaimana anak-anak mau dibawa kemana. Pilih tempat liburan. Itu juga bisa jadi obrolan. Udah pasti lah. Setiap rumah tangga atau pasangan pasti punya ininya sendiri ya. Tentangannya sendiri. Karena kan kita dua orang berbeda. Isi kepala berbeda. Background keluarga berbeda. Ketemu jadi satu itu kan penyesuaian banget ya. Pasti gak akan smooth aja gitu. Berarti sering berantem dong. Gak sering sih. Gak sering. Tapi pernah dong pasti. Tapi mohon maaf ini sebelumnya. Ini Ali gak diajak ngobrol. Oh Ali tadi. Ali udah. Nanti juga ada bintang tamu berikutnya. Coki gak diajak ngobrol. Oh gitu. Karena ngomong ayo. Ngomong yang baiknya. Oh gitu. Saya kasihan aja. Buat Coki dan juga buat Melisa. Silahkan boleh saling berhadapan satu sama kamu. Oh boleh. Hadapan 14 tahun bersama. Ambil pegangan tangan boleh. Boleh boleh. Banyain tiga orang anak. Telepon gue lepas. It's okay. It's okay. Coki apa yang mau disampaikan untuk istri tercinta? Mama Caca. Terima kasih udah jadi istri yang sabar dan teguh kuat sama aku. Dan menerima aku meskipun aku banyak kelebihan. Oh. Ngomong kali. Terima kasih. Terima kasih. Di antara semua kelebihan itu biasanya ada kelemahan-kelemahan yang kamu lihatlah itu menonjol. Terima kasih ada ruang maaf di hati kamu juga. Oh iya anak-anak kita kemungkinan saat ini lagi gak nonton karena masih tidur. Dan aku mengasihi mereka seperti kamu mengasihi mereka. Jadi aku nitip mereka. Oke. Kamu mau ngomong apa sama aku? Karena aku gak pandai ngomong kayak kamu. Berangkat kata maksudnya. I just wanna say I love you. Wah, thank you. Oh. Aduh. 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 Semoga beragia. Semoga ditegur sama lembaga-lembaga penyiaran. Enggak. Sangat sah. Suami istri. Biasanya kami disini first kiss ya. Gak apa-apa. Suami istri yang penting bisa memberikan inspirasi buat kita semua disini. Termasuk bintang tamu berikutnya. Ini juga suami istri yang bisa memberikan inspirasi. Inspirasinya adalah sang suami selalu berusaha untuk membahagiakan sang istri. Dan kabarnya sang istri baru dibikinin rumah mewah. Dibagi-bagi ambiar. Sobat ambiar kita hadirkan. Ini dia Ustadz Riza Muhammad. Zerah Muhammad. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi apa kabar? Ketemu lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Selamat pagi saya. lama Risa Muhammad dan istri tercinta apa kabar terima kasih Oh ini udah berdua simbol apa simbol dari sebuah keterikatan yang tidak akan pernah hilang sepanjang masa maksudnya gimana kita adalah sepasang yang nggak bisa dipisahkan bahkan sampai maut pun setelah dalam kematian ingin diperjumpakan kembali itu maksudnya hubungannya sepatunya sama iya betul matching biar sehidup semati selalu melangkah bersama-sama betul hidup semati doang bener iya bener jangan sehidup-sehidup semati mati sendiri yang mati mati sendiri tapi nanti dipertemukan kembali tapi sobat ambiar kita mau kasih lihat dulu ini ada kado spesial untuk sang istri tercinta dari Ustadz Ustadz Rizal Muhammad namanya kini menjadi sorotan netizen usai dirinya dianggap memamerkan harta kekayaannya di media sosial bahkan Ustadz Rizal membangun rumah untuk sang istri dengan menghabiskan biaya hingga miliaran rupiah ya ampun beneran tuh Ustadz Ustadz Rizal Muhammad perasaan setau aku tuh rumahnya tuh udah bagus banget loh Alhamdulillah aku pernah ngeliat liputannya rumahnya keren interiornya juga keren sekarang bikin rumah baru lagi ya nggak apa-apa dong Rian aku nanya sama Ustadz bukan kamu eh jadi apa yang saya lakukan menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi berkata arba'um minashyaadah uarba'um minashyaqawah empat yang membahagiakan rumah tangga empat juga yang merusak atau menyisarakan rumah tangga yang membahagiakan apa yang pertama almar atus salihah kalau di dalam rumahmu ada istri yang solehah yang kedua wal maskadul wasi punya rumah yang luas dan bagus yang ketiga wal markabul Hani kendaraan yang nyaman yang keempat wal jaru soleh bertetangga dengan orang yang baik dan ketika empat ini ada selama anda membangun rumah tangga kata Nabi maka insyaallah rumah tangganya akan bahagia dan baik-baik jadi kasih hadiah rumah itu tujuannya satu agar dia bahagia bentuk tanggung jawab lahir batin selamat hidup di dunia dan semoga nanti pertanggung jawabannya akhirat tidak mengecewakan amanat yang Allah titipkan kepada Ustadz mohon maaf ini rumah kedua ya rumah kedua karena kami disini sangat duniawi sekali kita pengen tahu luas tanahnya berapa luas tanahnya berapa tolong lebih lebih rinci lagi iya kamarnya kayak apa supaya jadi inspirasi buat kita kurniturnya dicerja gimana brandnya apa kita pengen tahu banget sebagai inspirasi wardrobe nya kayak apa di dalam apakah ada barang-barang ini eh dengerin dong belum kelar ya supaya kita juga bisa dapet ya betul sekalian aja Ustadz kasih tahu ya MB nya udah ada pertanyaannya sedetil itu kak iya betul iya betul sekali Ustadz kalau nggak nggak bisa tidur bertiga kalau menurut saya ya rumahnya Alhamdulillah sih biasa sih ya berapa meter? berapa meter persegi? kalau untuk rumah total karena ini rumah kedua juga dalam satu area saya beli rumah itu di lahan 2000 meter oh 2000 meter aduh Depok Magali daerah Depok luas sana 2000 meter luas bangunannya ada pompa bensin juga dalam itu yang sebelah itu rumahnya sudah ada gitu jadi itu rumah udah 20 tahun rumah bekas jadi udah banyak yang mau hancur gitu di atasnya jadi lebih baik kita renovasi total aja 2000 meter persegi guys katanya rumahnya ini ya rumahnya ini katanya ada minimarket ada Pertamini sama ada satu lagi satu lagi ada Daus Mini ada Daus Mini Daus Mini kan Pertamini minimarket Daus Mini lengkap semuanya di sana Ustadz tapi nanti kita akan cari tahu lagi ya apa yang istilahnya Ustadz Ariza Muhammad Supaya tentunya ini juga bisa bisa nyebar juga maksudnya menyebar kebaikan buat yang lain motivasi inspirasi supaya bekerja keras juga berbagi kebaikan termasuk untuk membahagiakan istri kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi Pagi Ambiar Terima kasih telah menonton